Supaya mereka bisa menikah dan hidup bahagia Sakinah akan bahagia Sakinah akan bahagia dengan narakan Sampai kapanpun, kan dia gak bakal nganggap Sakinah tuh Masih cinta sama akademis Halo sahabat semua para pecinta sinetron beda dari surgamu dimanapun anda berada Kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan memberikan sebuah alur cerita sinetron beda dari surgamu untuk episode hari ini Dimana pada episode kali ini kita pun cukup sangat dibikin tegang Karena pada akhirnya disini Dennis pun memutuskan untuk bertunangan dengan Flora Namun seperti kita ketahui ya guys Kalau Dennis yang saat ini memang sengaja berpura-pura Akan semata dimana ia pun akan beralih-alih Kalau dirinya akan membuat salah paham diantara Namira begitu juga dengan Flora Karena ia pun saat ini memang berpura-pura guys Untuk bisa menikah dengan Flora Karena nantinya Dennis pun akan segera memanas manasi Sakinah Disini Dennis pun sudah berjanji pada dirinya sendiri Kalau tidak ada wanita lain Dan tidak akan pernah mencintai wanita lain Karena ia pun sudah tertutup dengan wanita yang saat ini ia cintai Yaitu Sakinah binti Pulan Karena hal inilah yang membuat Dennis saat itu semakin tegas Dan tegar dimana ia pun memutuskan untuk menikah dengan Flora Karena ada sesuatu hal yang mungkin tidak akan kita ketahui semuanya Karena ini adalah suatu prank dari seorang Dennis Yang napanya Dennis pun sudah menyiaskan dan menyesatkan sebuah rencana baru ini Untuk supaya bisa mengelabui antara Sakinah dan juga Rangga Mendengar perihal ini dimana Fadil yang sudah memberitahu perihal ini kepada Sakinah Tentu Sakinah pun disini harus bisa merelakan dan mengikhlaskan Kepergian Dennis untuk selama-lamanya bersama Flora Dan disini juga Sakinah memang sangat begitu sakit hati Dengan apa yang telah diambil keputusan oleh Dennis Setelah ia pun akan menikah dengan sosok wanita lain Bahkan wanita tersebut adalah mantan kekasih dari Dennis Tentu ini akan sangat menyakitkan sekali bagi Sakinah ya guys Namun Sakinah mencoba untuk tetap tegar Dan bisa ikhlas Mengikhlaskan semua kepergiannya yang memang mempunyai sejarah Masa lalu bersama sang suami tercintanya Disini juga Dennis yang sempat menceritakan perihal ini Kepada Andrew Dimana Andrew pun sangat begitu terkejut Karena akhirnya Dennis memutuskan akan segera menikah dengan Flora dan bertunangan Disisi lain juga kita pun melihat Andrew saat ini mungkin mempunyai siasat ya guys Kalau Andrew pun tidak akan pernah percaya Kalau saat ini memang Sakinah melakukan hal yang tidak senonoh itu bersama Rangga Tentu Andrew bersama Dini memang mempunyai rencana yang memang sangat mengejutkan sekali Karena kali ini Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan kealur videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron beda dari surgamu Nah namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan beda dari surgamu kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Setelah melihat kejadian yang sangat begitu mengejutkan sekali Dimana pada saat itu Ibu Lauza yang sempat bertemu dengan si Rangga guys Disitu Rangga yang memang berantusias ingin sekali mendapatkan sosok Sakinah Dan bahkan Rangga juga hanya ingin bisa menikah dengan Sakinah Walaupun saat ini pernikahan antara dirinya bersama Flora berambang dalam sebuah kehancuran Karena ia pun mempunyai keniatan hanya ingin bisa bersama Sakinah Namun hal yang tak terduga saat itu ketika Ibu Lauza hampir saja menampar si Rangga Disitu Ibu Lauza juga sempat meminta kepada Rangga untuk supaya bisa menikah dengan Sakinah Apakah ini adalah suatu pertanda kalau Rangga memang akan benar-benar menikah dengan Sakinah Atau mungkin ini adalah jalan rencana yang pintar dan cerdas bagi seorang Ibu Lauza Untuk bisa mempersatukan kembali antara Dennis dan juga Sakinah Tentunya pada adegan kali ini membuat kita semua akan sangat dibikin penasaran Bagaimana dalam karakter seorang pemain dan pemeran utama Apalagi melihat karakteristik dari seorang Ibu Lauza Yang memang menggambarkan sosok Ibu yang sangat begitu kuat dan tangguh Yang selalu membela anak kandungnya tersebut Bahkan dalam adegan kali ini Di dalam sebuah sinetron beda dari surgamu yang cukup sangat menegangkan Membuat kita pun semakin dibikin penasaran Adanya konflik terbaru yang memang nampaknya akan terlihat Dalam suatu ferihal keluarga dari Fak Mario Gambaran ini bisa mewujudkan tentang adanya argumen Dimana nantinya Sakinah dan juga Dennis akan bersatu Dengan rencana yang dilakukan oleh Ibu Lauza Begitu juga dengan Andrew Apakah rencana tersebut akan berhasil atau tidak You simak videonya sampai selesai? Karena pada episode malam ini Dimana Andrew pun sudah mempunyai rancangan rencana Untuk supaya bisa menyatukan kembali antara Dennis dan juga Sakinah Ditambah lagi Fadil yang memang terus menerus mengejar si Sakinah Begitu juga dengan Rangga Dan nampaknya diantara kedua laki-laki ini tidak ada yang dipilih oleh Sakinah Karena Sakinah pun sudah tertutup hatinya buat pria lain Karena ia pun sudah bisa membuka hatinya untuk mengunci hatinya tersebut Untuk sang suami tercinta Begitu juga dengan Dennis sebaliknya Ini adalah adegan yang cukup sangat mengejutkan sekali Ketika Dennis pun disini membicarakan perihal tunangannya tersebut kepada Andrew Namun disini Andrew pun sangat begitu terkejut dan shock setelah mendengar perihal tersebut dari Dennis Dimana ia pun selalu berantusias tidak pernah setuju apabila Dennis menikah dengan Flora Begitu juga dengan Flora yang saat ini sangat begitu senang guys Karena akhirnya kebaparan dari seorang Flora ini mendapatkan sebuah jatah yang cukup baik bagi dirinya Begitu juga kita pun melihat adanya adegan suatu konflik permasalahan diantara keluarga Haidar Yang nampaknya Haidar pun akan sangat kesal terhadap Dennis yang tidak pernah mengakui Kalau Sakinah saat ini mengandung hamil anak dirinya Namun karena perihal yang tidak pernah dijawab oleh Sakinah Sehingga membuat Dennis pun disini berpikir kalau Sakinah itu adalah hamil anak dari Rangga Sehingga disini Dennis pun yakin kalau Anak tersebut yang ada dalam perut Sakinah itu adalah anak dirinya Namun ia pun berpura-pura tidak tahu seakan-akan Kalau dirinya memang benar-benar tidak pernah menganggap Anak yang ada dalam perut Sakinah itu adalah anak dirinya Sakinah disini yang terus berdoa agar selalu diberikan kekuatan untuk supaya bisa terus menjaga buah hatinya Meskipun Dennis tak melindungi Sakinah dan calon buah hatinya guys Tadi sangka sosok Rangga yang justru melindungi Sakinah dan menjamin keselamatan Sakinah Tak hanya itu Dennis mencoba kembali untuk mencari keberadaan Sakinah Dan mempertanyakan siapakah ayah dari calon anak kandung Sakinah tersebut Sakinah pun memang terang-terangan menyatakan bahwa jika Sakinah sudah mengetahui siapakah ayah tak perlu dipertanyakan Pada episode selanjutnya Dennis ditemani Flora di proyek Dennis menceritakan semuanya kepada Flora Mendengar hal tersebut Flora bahagia karena bisa segera menikah dengan Dennis Meskipun demikian guys nampaknya keraguan dalam hati seorang Dennis Bahkan terlihat jelas Dennis berat meninggalkan Sakinah Tentunya pada adegan kali ini dimana suatu pertunangan pun akan segera dibatalkan Karena saat ini Dennis pun akan segera mengetahui siapakah orang yang selama ini telah memanipulasi daya Untuk supaya bisa Dennis membenci Sakinah Teruntuk kali ini Dennis pun akan sangat begitu kesal terhadap perakuan dari Flora Yang akan benar-benar menampar si Dennis ini guys Karena pada akhirnya Dennis pun disini akan hidup bahagia bersama sang buah hati tercinta Begitu juga dengan sang istri yang ia cintai Tentunya pada adegan selanjutnya akan sangat membuat kita pun penasaran Dan kita pun akan menunggu kelanjutan ceritanya malam ini Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya malam ini Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton video ini